Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang bertemakan balap motor jalanan. Tentunya, hampir semua orang pernah melihat atau mendengar tentang balap motor itu. Mereka sering melakukannya di jalan umum, baik pada siang maupun malam hari. Tidak sedikit, dari pembalap itu berakhir dengan cedera, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit. Seorang pemilik showroom motor sport dan klub balap, bernama Paman Pol, marah dengan kejadian tersebut. Dia sudah melarang pembalapnya untuk mengikuti balap motor jalanan. Namun mereka semua menghiraukannya, dan akhirnya berakhir di rumah sakit. Walaupun berada di suatu klub, dan memiliki motor yang bagus, mereka tidak bisa mengalahkan raja balap jalanan di daerah itu. Orang itu bernama Joe. Seorang pemuda yang sangat tergila-gila pada balapan motor. Bahkan dengan skillnya, dia sanggup melewati tikungan dengan kecepatan 200 km per jam. Suatu ketika, seorang pemuda bernama David pergi ke kota itu. Dia baru saja pindah dari luar negeri. Karena juga menyukai balapan, di sana dia mencoba untuk mencari teman baru. Dia menguping pembicaraan Joe, dan mulai mendekatinya. Namun Joe terlihat cuek, dan tidak mau menanggapi orang tersebut. Kemana-mana, Joe selalu bersama teman dekatnya, yang bernama Jimmy. Walaupun pemalas dan suka seenaknya, dia sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Dan sialnya, David menjadi korban dari perilakunya. Motornya dibuang, karena parkir di tempat milik Jimmy. Joe pun tidak menghentikan tindakannya tersebut. Hal itu menjadi alasan bagi David, untuk menantang Joe balapan. Namun bukan balapan atas dasar balas dendam, tetapi hanya ingin menguji kemampuan miliknya. Balapan pun dimulai. Kedua orang itu memacu motornya dengan cepat. David tidak mau ketinggalan, dan terus menempelnya. Joe memberi aba-aba, agar tidak belok kanan, namun David tidak mendengarkan. Dan akhirnya, dia bertemu dengan polisi. David pun bersembunyi, untuk menghindar dari kejaran polisi tersebut. Melihat dia dalam masalah, Joe menemuinya. Namun karena polisi terus berkeliling, Joe pun ikut bersembunyi dengannya. Merasa Joe adalah orang yang baik, David mengajaknya pergi ke rumah. Ternyata David adalah anak orang kaya. Dia memiliki bengkel sendiri, tentunya dengan peralatan yang lengkap. Namun memiliki kekayaan, tidak menjamin hubungan keluarganya harmonis. Seringkali dia dan ayahnya bertengkar, karena perbedaan pendapat. Teringat akan janji dengan pacarnya, Joe bergegas pergi. Pacarnya tersebut bernama Ani, dan bekerja di sebuah showroom motor. Dan ternyata, motor yang dipakai Joe adalah motor dari sana, yang dipinjamnya tanpa izin. Di rumah, seringkali teman-temannya datang, bahkan untuk menginap. Hal itu membuat Ani tidak nyaman, karena kehilangan waktunya untuk berduaan. Bahkan nenek dari Jimmy menyadari itu, dan tentu saja memarahi Joe. Di lain tempat, David ingin membeli sebuah motor sport, di showroom milik Paman Paul. Namun di sana dia mengenali sebuah motor. Dengan cepat, Paman Paul memanggil Ani dan memarahinya. Ternyata motor itulah, yang dipakai Joe tempoh hari. Untuk meredakan amarahnya, David berkata bahwa dia mengenal Joe. Dan motor itu, akan dibelinya sekarang juga. Ani memberitahukan, sebenarnya Joe adalah anak dari Paman Paul. Namun sudah lama, hubungan mereka tidak berjalan baik. Seketika David kaget, dan tidak mempercayainya. Dia meminta alamat dari Joe pada Ani, dan ingin menemuinya. Ketika bertemu, David menjelaskan semuanya. Dia pun heran, kenapa Joe tidak ikut balapan resmi, dengan tim milik ayahnya. Joe pun menjelaskan, bahwa simnya dicabut selama tujuh tahun, karena sering melakukan balap liar. Namun sebentar lagi hukumannya akan berakhir, dan dia ingin tampil di kejuaraan resmi. Walaupun sudah memiliki bengkel kecil, Joe berencana mencari pekerjaan lain. Dia ingin mengumpulkan uang, untuk membeli motornya sendiri. Di jalan, tidak sengaja dia bertemu dengan David, yang juga sedang mencari kerja. Karena memiliki urusan masing-masing, mereka berpisah. Dengan dali mencari kerja, mereka malah bertemu kembali di sebuah game center. Kejadian lucu itu, yang kemudian membuat mereka berdua lebih akrab. Seringkali mereka berdua saling membicarakan, tentang cita-citanya. Tentunya mereka ingin membuat suatu kenangan berharga, seperti menang dalam kejuaraan balapan. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, namun untuk dirinya sendiri. Hari yang dinanti sudah tiba. Joe mengikuti tes untuk membuat sim. Dan akhirnya, dia dinyatakan lulus. Malam harinya, mereka mengadakan perayaan di rumah Joe. Atas keberhasilannya, semua memberinya hadiah, termasuk pacarnya. Namun wajahnya tidak begitu senang, setelah membuka hadiah dari pacarnya. Tentu saja hal itu membuat Ani bersedih. Melihat ada yang tidak benar dengan hubungan mereka, David menasehati Joe. Di sana dia baru mengetahui, pengetahuan Joe tentang wanita sangatlah minim. Menyadari sikapnya yang kurang baik, Joe meminta maaf kepada Ani. Namun masih saja, dia tidak bisa menebak isi hati seorang wanita. Hari berikutnya, dia mengurus izin ke asosiasi pembalap. Namun pengajuannya ditolak, karena reputasi buruknya. Selama ini mereka mengetahui, bahwa Joe sering melakukan balapan jalanan. Mereka menyarankan agar dia membahas dengan ayahnya, yang selaku anggota Dewan Asosiasi Balap. Pikiran Joe sudah terlanjur negatif. Pemilik kafe menyarankan, agar dia berbicara dengan ayahnya. Tentu saja Joe menolak saran itu. Namun ketika dia diberitahu bahwa ayahnya sedang sakit, Joe sedikit khawatir. Mau tidak mau dia datang, sekaligus untuk menjenguknya. Terlihat sekali, mereka berdua masih enggan untuk berbicara. Melihat itu, pemilik kafe pun mencoba mewakili Joe. Selain meminta rekomendasi untuk masuk balapan resmi, dia meminta sebuah motor, untuk digunakan Joe. Tentu saja ayahnya menolak. Karena motor terakhir sudah dipakai pembalap barunya, yang ternyata adalah David. Joe kaget mendengar itu. Kesabarannya sudah habis, dan akhirnya ayah dan anak itu bertengkar. Tidak ingin pusing dengan masalah ini, dia langsung meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba David menyusulnya. Dia menjelaskan, alasannya menerima ajakan dari Paman Paul. Karena merasa dihianati, Joe tidak mau mendengarkannya lagi. Keributan itu dimanfaatkan pembalap lain dari Paman Paul, untuk merencanakan sesuatu. Akhirnya, David terhasut dengan kata-kata tersebut. Mereka semua berencana untuk menantang Joe, langsung untuk balapan. Melihat banyak motor mengejarnya, Joe dan Jimmy mulai waspada. Setelah mendekat, mereka langsung mengejaknya balapan. Awalnya Joe masih berpikir tenang, dan tidak menanggapinya. Namun karena terus diganggu, dia kehilangan kesabarannya. Walaupun Annie sudah melarangnya, namun perkataannya tidak didengarkan. Dan akhirnya, Joe menerima tantangan tersebut. Balapan pun dimulai. Menghadapi banyak pembalap sekaligus, Joe tidak gentar. Setelah mengejar dari belakang, akhirnya dia berhasil menyalip David, dan memimpin. Balapan kali ini berjalan lancar, dan tidak banyak kendala. Namun tidak ada yang menyangka. Motor milik Joe menginjak kaleng, dan akhirnya terjatuh. Dengan kecepatan itu, Joe sampai membentur pembatas jalan. Dia mengalami luka yang sangat parah, dan hampir tidak sadarkan diri. Beruntung David melihatnya, dan segera meminta pertolongan. Joe dibawa ke rumah sakit, dan langsung dioperasi. Seketika dia terbayang kembali, akan masa lalunya yang kelam. Dari kenangan ibunya meninggal, sampai dengan perlakuan ayahnya yang kasar, sejak dia masih kecil. Namun juga terdapat kenangan bahagia, ketika dia dan Annie pertama kali bertemu. Setelah 10 hari, dia mulai sadar. David pun memberitahukan kabar itu pada paman Paul, yang ternyata juga terlihat khawatir. Operasi pada kaki dan lehernya berhasil. Semua teman mulai menjemuknya. Dan di momen ini, akhirnya Joe melihat Annie menangis, untuk pertama kalinya. Selama masa penyembuhan, Annie yang selalu merawatnya. Joe pun bahagia. Annie pun juga senang. Karena dengan ini, waktunya bersama Joe akan lebih banyak. Sesekali temannya datang, untuk melihat perkembangan kesehatannya. Keinginannya untuk menjadi nomor satu tertunda. Bahkan David, sudah melangkahinya. Tentu saja Joe merasa kecewa, dengan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kesehatan Joe semakin membaik. Temannya memberitahukan kabar miring tentang dirinya. Mereka menduga Joe takut balapan dengan David, sehingga terus berpura-pura masih cedera. Tentu saja Jimmy langsung marah, begitu juga dengan Annie. Namun Annie marah, karena mereka semua terus mengompori Joe untuk balapan lagi. Melihat itu, Joe mencoba untuk menenangkannya. Dia tahu bahwa Annie sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Dengan berbagai macam rayuan, Annie tidak mau mendengarkannya. Dengan terpaksa, Joe mengatakan bahwa dia berjanji, untuk tidak balapan lagi. Mendengar itu, Annie mulai luluh, dan akhirnya mereka berbaikan. Sekarang ini, aktivitas Joe hanya berada di bengkel. Suatu ketika, dia dan Jimmy mengetes sebuah motor milik pelanggannya. Sudah lama tidak memacu motor, suasananya menjadi sangat berubah. Dia merasa takut, ketika menaikinya dengan kecepatan tinggi. Dia sadar, bahwa ini adalah rasa trauma, akan kecelakaan sebelumnya. Karena waktu itu hampir meninggal, sekarang dia mulai merasa takut. Hal itu mengakibatkan, rasa percaya dirinya menghilang, tanpa sadar. Pagi hari, dia ingin mencobanya lagi, untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun itu semua percuma. Dia takut untuk menambah kecepatannya. Bahkan ketika berada di tikungan, ingatan kecelakaannya muncul kembali. Joe begitu tertekan dengan keadaan ini. Sekarang dirinya sudah tidak bisa membalap. Annie menyarankan, saatnya bagi Joe untuk berubah. Akhirnya Joe menyerah pada balapan. Dia memperbaiki penampilan bengkelnya, dan sekarang fokus untuk mengurusnya. Untuk itu, dia pergi ke kafe tempat berkumpulnya dahulu, dan membagikan kartu nama dari bengkel miliknya. Dahulu dia adalah raja jalanan, dan sekarang hanya mengurusi bengkel. Tentu saja grup pembalap dari Paman Pol, semakin menghinanya. Bahkan ketika mereka menantang balapan lagi, Joe menolaknya. Merasa terus direndahkan, Jimmy tidak terima. Dia akan mewakili Joe, untuk balapan dengan mereka. Joe sudah melarangnya. Namun karena emosi, Jimmy tidak mau mendengarkannya. Dia menghadang David yang menggunakan mobil, dan ingin menantangnya langsung. Tentu David tidak bersedia, karena mengetahui Jimmy termakan emosi. Namun Jimmy tidak tinggal diam, dan mengejarnya. Berkali-kali David menolak, tetapi Jimmy terus mengikutinya. Tidak tahan dengan itu, dengan cepat David memacu mobilnya untuk menjauh. Jimmy pun tidak mau berhenti, dan terus mengejarnya. Tiba-tiba lampu merah menyala. Untungnya David bergegas mengerem mobilnya. Namun Jimmy tidak sempat. Berniat menghindar, dia malah bertabrakan dengan sebuah truk. Motornya hancur, terlindas truk tersebut. Joe yang terus mengikuti, akhirnya berhasil mengejarnya. Mereka berdua panik dengan keadaan Jimmy. Tiba-tiba dari depan truk, Jimmy keluar. Dia tampak linglung, dan lebih mencemaskan motornya yang hancur. Tidak disangka, setelah minum, Jimmy tiba-tiba jatuh terkapar. Ternyata, organ dalamnya sudah rusak cukup parah. Dan nyawanya, tidak bisa diselamatkan. Setelah mendengar kabar itu, neneknya tak kuasa menahan tangis. Bergegas Joe menemui ayahnya. Dia ingin membalas kematian Jimmy, lewat balapan. Tentu saja ayahnya menolak permintaan tersebut. Lagi-lagi, mereka berdua bertengkar hebat. Sampai-sampai, ayahnya menamparnya. Melihat keadaan semakin memburuk, ibu tiri Joe menasehati Paman Paul. Walaupun hanya sebagai ibu tiri, dia memahami apa yang dirasakan Joe. Dia meminta pada Paman Paul, untuk meneruti permintaannya. Karena tak peduli hubungannya seperti apa, namun kenyataannya, Joe tetaplah anaknya. Dan siapa lagi yang akan menolongnya dalam keadaan seperti ini, kalau bukan orang tuanya. Pagi harinya, Joe masih tampak termenung di bengkelnya. Tiba-tiba, sebuah paket datang ke tempatnya. Ternyata hati ayahnya tersentuh, dan mau memberikannya sebuah motor. Bergegas, Joe dan yang lain merakit motor tersebut. Kemudian dia mulai berlatih, untuk menghilangkan rasa traumanya. Walaupun sangat berat, dia harus melewatinya. Semuanya sudah siap. Tibalah baginya, untuk menantang David balapan. Dengan persiapan yang ada, kedua orang itu sudah sepakat. Sesampainya di rumah, Joe menemukan sebuah surat dari Ani. Mengetahui bahwa Joe tidak bisa meninggalkan dunia balap, maka sudah saatnya bagi Ani untuk pergi. Dia ingin pergi ke tempat ibunya, di luar negeri. Dengan begitu, Joe bebas melakukan apa saja, dan dirinya tidak perlu khawatir lagi. Tentu saja Joe tidak ingin hal ini terjadi. Namun, janjinya untuk balapan, harus dia tepati. Apalagi hal tersebut, berpengaruh dengan rasa traumanya selama ini. Dan akhirnya, hari yang ditentukan sudah tiba. Kali ini bukanlah balapan biasa, namun balapan dengan menanggung masalahnya masing-masing. Joe dan David sudah bersiap. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Mereka berdua melaju dengan sangat kencang. Pada tikungan awal, Joe berada di depan. Namun David, terus mengikutinya. Bahkan di beberapa tikungan selanjutnya, David terus memojokkannya. Sampai-sampai, dia menabrakkan bannya pada Joe. Pikirannya mulai terganggu. Karena mulai kehilangan fokus, rasa traumanya muncul kembali. Joe mulai takut memacu di tikungan. Hal itu membuatnya berhasil disalib. Apalagi terdapat kendaraan, yang hampir menabraknya. Jantungnya hampir copot, untuk kedua kalinya. Joe perlu waktu untuk menenangkan diri. Dipikirannya, dia harus menghilangkan ketakutannya, apabila ingin menang. Dia mencobanya lagi di tikungan, dengan kecepatan tinggi. Berkat tekadnya itu, sekarang ketakutannya sudah menghilang. Rasa percaya dirinya sudah kembali. Joe Siraja balap jalanan, sudah bangkit. Dengan mudah dia menyalip David, dan meninggalkannya. Sialnya, seorang nenek menjatuhkan gerobak yang berisi kaleng, di jalan raya. Joe pun kaget dan terjatuh, namun beruntung dia tidak terluka. Dia sempat memberi aba-aba pada David, agar tidak terjadi kecelakaan fatal. Dan berkat kejadian barusan, Joe menyadari sesuatu. Dia tidak melanjutkan balapannya. Selama ini, dia memandang hidup seperti kacamata kuda. Terus ke depan, sesuai keinginannya. Karena itu, banyak orang di sekitarnya menjadi korban dari egonya. Bahkan kali ini, dia sudah kehilangan seseorang yang sangat menyayanginya, yaitu Annie. Lagi-lagi, Joe tidak memahami isi hati wanita. David menyuruhnya untuk segera menyusul Annie, dan memberitahukan perasaannya barusan. Kali ini masih ada kesempatan, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Mendengar itu, Joe bergegas menemui Annie, sebelum dia pergi. Beruntung mereka masih bisa bertemu. Dia menyadari, selama ini egonya selalu menutupinya. Annie adalah satu-satunya orang, yang pernah menangis untuknya. Dan ke depannya, dia tidak ingin membuatnya menangis kembali. Setiap manusia, pasti memiliki egonya masing-masing. Namun alangkah baiknya, sesekali perlu melihat sekitar, agar tidak terjebak sendirian dalam ego pribadinya tersebut. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like share subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.